Setelah bis tim nasional Indonesia keluar dari Stadion Midian Hanoi Vietnam ini terdapat beberapa kerusuhan atau mengakibatkan bis tim nas ini tadi sempat dilempar batu oleh salah satu atau supporter dari Vietnam. Pelaku sendiri, pelaku pelemparan batu ini memang katanya menggunakan sepeda motor di mana akhirnya menyederai wakil ketua umum yang sekaligus CDM dari tim nas Indonesia yaitu Iwan Budianto serta juga ada dokter tim nas Syarif Alwi dan juga pelatih keeper dari tim nas Indonesia. Tiga orang tersebut mengalami luka-luka khususnya bagi pelatih keeper Indonesia dan juga dokter tim nas Syarif Alwi karena ini memang mengingat bahwa keadaan tidak kondusif sejak pertandingan di dalam Stadion Midian ini dan akhirnya mereka ini mengeluapkan emosi para supporter ini ketika bis tim nas Indonesia ini mengeluar atau keluar dari area dari Stadion ini. Suasananya sendiri pas ke akhirnya pelemparan yang terjadi di bis tim nas ini akhirnya bis tim nas Indonesia kembali ke Stadion dan menginginkan adanya pengamanan khusus bagi tim nas Indonesia. Para pemain pun tadi sempat duduk sekitar 10 hingga 15 menit untuk menunggu kepastian apakah mereka dapat pulang atau kembali ke hotel dengan selamat. Memang kejadian ini sangat disayangkan mengingat bahwa partai pertandingan ini cukup ketat dan kita memang memperebutkan satu tempat di final. Namun tentu saja bahwa kejadian ini sangat disayangkan di mana sportifitas dari suatu permainan atau olahraga seharusnya dapat dikedepankan baik di seluruh cabang olahraga apapun. Naila. Kepo Mirsatip Nasional Indonesia berhasil melangkah ke partai final Piala FF 2016. Kepastian ini diperoleh setelah skuad Garuda menang agregat 4-3 atas Vietnam di partai semifinal. Lalu bagaimana situasi terkini pasca pertandingan tersebut? Kini kita telah tersambung dengan reporter Putra Adhito langsung dari Hanoi, Vietnam. Ya selamat malam Dito bagaimana jalannya laga antara Vietnam melawan Indonesia? Ya Naila dapat saya ceritakan bahwa memang pertandingan tadi sangat cukup begitu ketat di mana kedua tim ini tampil terutama Vietnam terus tampil ofensif sementara dari tim Nasional Indonesia kita tampil defensif atau bertahan mengingat bahwa kita hanya membutuhkan hasil seri untuk dapat melaju ke babak final Piala FF 2016 dan akhirnya pun terbukti dalam laga leg kedua babak semifinal Piala FF ini pun kita dapat bermain imbang dua-dua dan memenangkan laga ini dengan agregat gol 4-3 dan melaju ke babak final. Dan menurut sang pelatih Alfred Riedel mengatakan bahwa ini merupakan suatu keberuntungan bagi tim Nasional Indonesia mengingat bahwa jalannya pertandingan selama Piala FF ini mulai dari final round lalu semifinal di lag pertama dan lag kedua cukup berat bagi tim Nasional Indonesia. Dan berikut pernyataan Alfred Riedel dalam sesi konferensi pers. Ini adalah menang yang sangat menarik untuk menang ke final karena saya pikir tidak ada yang menunggu kami walaupun tidak menang ke semis, sekarang kita menang ke final dan semuanya tidak bisa beruntung, semuanya tidak bisa beruntung jadi kita harus berkumpul untuk beruntung, dan sekarang pemain yang beruntung untuk beruntung dan mereka dapat menerima untuk itu. Dito, sementara bagaimana tanggapan pemain tim Nasional terkait kemenangan ini? Ya, tadi sempat selesai pertandingan, kita sempat berwawancara di Mixed Zone dan Manahati Lestusan yang merupakan penyumbang gol juga di babak injury time, di extra time maksud saya ini mengatakan bahwa kita mengentahui bahwa hari ini Indonesia khususnya di Aceh mengalami gempa dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia oleh karena itu kemenangan dari tim Nas Indonesia ini menurut Manahati Lestusan dipersembahkan bagi korban gempa yang berada di Aceh dan berikut wawancara atau pernyataan dari Manahati Lestusan Jumlah pendukung tim Nasional Indonesia yang hadir langsung di Stadion Midin mengaku tegang saat Vietnam mampu menyamakan agregat 3-3 hingga menit 90 dalam leg kedua semifinal Piala AFF berikut laporan reporter Putra Adito dan juru kamera Irfan Junisetya dari Hanoi, Vietnam Indonesia akhirnya memastikan melaju ke babak final Piala AFF 2016 dan saat ini saya sudah bersama dengan supporter Indonesia dan saya akan menanyakan bagaimana tanggapan mereka terkait dengan pertandingan bagaimana tadi? kami ini benar-benar menegangkan mas jadi sampai menit terakhir kami kira sudah menang tapi ternyata kita kebobolan tapi by the end kita bisa menang so it is very good patch saya melihat kipar kita itu malam ini adalah pahlawan dari pertandingan dan tinggungnya mereka menjadi man of the match yes, indeed, he is lalu ini kita akan melaju ke final di Thailand dan Indonesia kira-kira nanti akan seperti apa pertandingan melawan Thailand? akan sulit tapi Indonesia selama ini sudah sangat beruntung seperti yang baru terjadi tadi jadi kita harapkan bahwa pada saat melawan Thailand kita juga akan mengalami keberuntungan itu menurut mas sendiri gimana nanti melawan Thailand? di kandang kita akan menang 1-0 saat di Thailand kita akan seri 2-2 oke, terima kasih semua ya itu tadi tanggapan dari supporter Indonesia yang melakukan langsung di Midin Stadium Hanoi Vietnam dari Hanoi Vietnam Putra Dito Irfan Gini Satya Ametra TV suka cita kemenangan timnas Indonesia melawan Vietnam juga terasa di kota Makassar, Sulawesi Selatan seperti acara nonton bareng warga di kawasan Petarani, Makassar ya Pemirsa inilah keseluruhan warga Makassar Jumoria warga Makassar dalam perayakan kemenangan timnas Indonesia Indonesia 6 meskipun di leg kedua ini skornya adalah seri 2-2 namun jika diakumpulasikan dengan di leg pertama Indonesia menjadi utuh atas timnas Indonesia 4-3 dan bersama saya sudah ada salah satu dari supporter timnas Indonesia dengan Pak Haris ya Pak bagaimana Pak melihat permainan timnas Indonesia tadi meskipun sengit sekali namun akhirnya Indonesia berhasil menyeimbangkan dan akhirnya menang dalam pertandingan ini bagaimana Pak? oke pertama dari Makassar seluruh sporter disini mengucapkan selamat kepada timnas Garuda atas lolos masuk ke bawah final dan seluruh masyarakat Indonesia bangga atas perjuangan pemain-pemain Indonesia dan ini adalah kali kelima Indonesia masuk final dan saatnya Indonesia bisa juala untuk pertama kalinya di Piala Aibsusuki dari Makassar selamat menikmati terima kasih selamat menikmati